Selama setengah bulan, sejak 23 Oktober hingga 9 November 2019 mendatang, kepolisian akan kembali menggelar Operasi Zebra Intan 2019. Operasi Zebra Intan akan menyasar pengguna jalan yang melanggar aturan lalu lintas, baik lengkapan berkendara maupun surat menyurat kendaraan bermotor. Operasi lalu lintas ini juga akan menyasar anak di bawah umur yang menggunakan kendaraan bermotor. Jadi perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin khususnya bahwa nanti serentak se-Indonesia, tanggal 23 Oktober sampai dengan tanggal 9 November, jajaran kepolisian akan melaksanakan kegiatan Operasi Zebra 2019. Saya menghimbau kepada seluruh warga Kota Banjarmasin, mulai dari sekarang lengkapi pribadi dengan surat-surat, dengan kelengkapan kendaraan supaya nanti pada saat pelaksanaan operasi, baik diri kita sendiri, keluarga ataupun rekan tidak terjaring dalam kegiatan hasilnya tersebut. Sebelumnya Operasi Patu Intan telah menjaring 4.200 pelanggaran dengan rata-rata kesalahan terbanyak adalah pelanggaran administrasi, tidak mengantongi surat-surat berkendara. Terima kasih telah menonton!